Pada soal ini diketahui grafik pergerakan harga bawang merah per kilogram pada pekan pertama di bulan Mei itu seperti ini. Nah, di sini ditanyakan kenaikan harga tertinggi terjadi pada interval. Nah, untuk mencari tahu berapa kenaikan harga, maka kita akan mengurangkan harga dari hari ke hari. Nah, pertama kita kurangkan dulu harga pada interval Senin sampai Selasa, yaitu Rp48.000 dikurang dengan Rp45.000, ini hasilnya positif Rp3.000. Artinya, dari hari Senin ke Selasa itu terjadi pergerakan harga sebesar Rp3.000 atau kenaikan harga sebesar Rp3.000. Kemudian dari hari Selasa ke Rabu, ini kita kurangkan Rp52.000, dikurang Rp48.000, ini hasilnya positif Rp4.000. Artinya, terjadi kenaikan Rp4.000 dari hari Selasa ke Rabu. Kemudian, dari hari Rabu ke Kamis, ini juga kita kurangkan. Jadi, Rp58.000 dikurang Rp52.000 itu hasilnya positif Rp6.000. Artinya, terjadi peningkatan harga sebesar Rp6.000 dari Rabu ke Kamis. Nah, sekarang dari Kamis ke Jumat, artinya Rp57.000 kita kurangkan dengan Rp58.000. Ini hasilnya minus Rp1.000, artinya terjadi penurunan harga sebesar Rp1.000. Kemudian, dari hari Jumat, dari hari Jumat ke Sabtu, ini kita kurangkan Rp59.000, dikurang Rp57.000. Ini hasilnya positif Rp2.000, artinya pada hari Jumat ke Sabtu, terjadi kenaikan harga sebesar Rp2.000. Nah, di sini dengan jelas kita lihat, kenaikan harga tertinggi itu terjadi pada interval Rabu sampai Kamis, yaitu sebesar Rp6.000. Jadi, jawaban untuk soal ini yaitu Charlie. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.